Bu, jadi kita hujan-hujanan nih kita Hujan-hujanan, harusnya buat Bapak Tengah Ini Presidenial Palace ya Daktor Presiden Vietnam Terkait pertemuan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sepakat untuk meningkatkan target perdagangan baru. Yang kedua, di bidang investasi, saya menyambut baik meningkatnya investasi kedua negara, perusahaan besar, dan dua unicorn Indonesia yang telah berinvestasi cukup signifikan di Vietnam. Saya yakin mereka akan diberikan kemudahan dan perlindungan yang baik, dan saya mendorong perusahaan Vietnam untuk memperkuat investasinya di Indonesia. Ketiga, di bidang ketahanan pangan, kita sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan perikanan, di mana penanda tanganan MOU kerjasama perikanan adalah momen terbesar untuk mendorong kolaborasi dan investasi di bidang ini. Yang keempat, kerjasama industri strategis, saya menyambut baik komitmen investasi, VINFAS untuk membangun ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia. Kita juga sepakat memajukan kerjasama di bidang transisi energi dan ekonomi digital untuk mendorong kemakmuran rakyat dan kawasan. Terakhir, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan dukungan terhadap keketuaan Laos di ASEAN. Terima kasih telah menonton! Selamat malui! Terima kasih telah menonton! Menuduhi lagi berikutnya! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1